Komisi Perlindungan Anak Indonesia angkat bicara soal metode pembelajaran daring di rumah selama masa karantina COVID-19 berlangsung. Ada juga orang tua yang mengadukan bahwa anak mereka stres akibat banyaknya tugas rumah yang diberikan pihak sekolah. Untuk lebih jelas, kita telah terhubung dengan Ibu Retno Listiarti, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan. Selamat pagi, Ibu Retno. Selamat pagi. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Semoga semua sehat juga ya. Iya, alhamdulillah. Bu Retno, ini kalau kita lihat ini sudah sepekan diterapkan metode belajar dari rumah, study from home. Bagaimana Ibu melihat apakah ini sudah berjalan dengan efektif? Ya, pertama tentu kita semua paham. Anak-anak itu diliburkan, itu bukan berarti bebas, tetapi kegiatan belajar dipindahkan ke rumah. Namun, yang menjadi persoalan di sini adalah ketika guru tidak menyadari bahwa anak-anak itu selama di rumah tidak masalah diberikan tugas, tetapi tugas-tugas atau proses pembelajaran itu harusnya tidak memberatkan. Nah, sampai hari ini KPAI itu sudah menerima 76 pengaduan. Nah, pengaduan ini semua berasal dari anak dan orang tua. Lebih banyak anak. Jadi, untuk orang tua ada 16. Sisanya dari 76 itu adalah anak-anak sendiri. Nah, anak-anak ini melaporkan ke KPAI karena memang penugasannya itu luar biasa dan di luar kewajaran. Sehingga mereka merasa bahwa mereka jadi harus ngelembur, harus kelelahan, padahal dalam kondisi seperti sekarang yang dibutuhkan itu kan anak-anak bahagia agar imunnya menjadi kuat. Contoh-contoh tugas itu pun diberikan kepada kami. Misalnya saja ya, ada satu sekolah yang memberikan tugas itu untuk seluruh mata pelajaran, kemudian dikaitkan dengan corona. Saya coba bacakan ya misalnya, itu ada olahraga, dia disuruh membuat video dengan gerakan senam tema menangkal virus corona. Coba bayangkan. Kemudian ada fisika itu merangkum satu buah seluruh rumus yang tertulis wajib membuat contoh soal dan pembahasan sendiri tanpa dijelaskan. Kemudian membuat karya tulis yang harus ada hubungannya dengan corona itu untuk mata pelajaran kimia. Untuk mata pelajaran PKN itu menuliskan juga esai dengan judul hubungan antara corona dengan integritas nasional. Kemudian untuk seni, tiap individu itu harus meng-cover lagu daerah dalam bentuk juga video. Dalam bahasa Inggris itu membuat teks ya terkait dengan corona. Kemudian juga ada pelajaran konseling ya BK itu ya tugasnya juga ada begitu pun ekonomi mereka harus mengerjakan 55 soal. Bahasa Jerman bahkan mengartikan artikel corona dalam bahasa Jerman ke bahasa Indonesia. Ya belum lagi kegiatan-kegiatan lain. Kemudian ada juga anak yang diberi tugas itu membuat video dalam waktu dua hari. Video itu harus di-upload ke media sosialnya dan harus mendapatkan 200 like. Sementara selama dua hari dia juga harus mengerjakan tugas-tugas lain dari guru lain. Nah dampaknya adalah dia harus ngelembur sampai jam 2 pagi selama dua hari itu untuk nyelesaikan. Nah kan padahal anak harus cukup istirahat kan. Nah atas dasar ini memang KPA itu menerima laporannya dari berbagai daerah. Mulai dari Bekasi, Kediri, Surabaya, Jakarta, Purwokerto, Kuningan, Tegal, Pangkal Pinang, Cerebon, Pontianak, Sidoarjo, Tanggerang, Kabupaten Tanggerang, Kota Tanggerang, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Cepu, Sukabumi, Tasik, Bali, Depok, Bandung, Medan, Karanganyar. Kota Tanggerang, Kalteng, Kalimantan Tengah, Serang, Lombok Timur, Kampar, Rangkas, Malang, Garut, Banjarbaru, Lombok Tengah, Sinjai, Nganjuk, Kerawang. Coba bayangkan betapa banyak sekali daerah yang kemudian melaporkan. Nah ini anak-anak berada di daerah itu, kalau satu anak melapor dari satu sekolah, ya berarti kan ratusan anak mendapatkan tugas yang sama seperti dirinya. Nah ini yang KPAI maksudkan adalah dalam kondisi seperti ini harusnya kompetensi akademik bukanlah yang utama. Tapi bagaimana mengajarkan anak-anak kompetensi bertahan hidup, bagaimana kemudian kepembiasaan-pembiasaan baik, dan bagaimana kemudian hal-hal itu sederhana dan menyenangkan gitu dilakukan anak-anak. Ibu Retno. Biar gurunya juga bahagia kan gitu ya. Betul, agar anak-anak juga imunnya bisa terjaga ya kesehatannya. Ibu Retno, dari aduan yang sudah masuk, apakah ada tindakan atau imbauan dari KPAI sendiri bekerjasama dengan pemerintah untuk bisa mengatasi masalah ini agar anak-anak tidak terbebani dengan tugas-tugas sekolah mereka selama belajar di rumah? Awalnya pada hari pertama, kedua dan ketiga laporan, itu kami masih mengontak kepala dinas. Kami meminta kepala dinas menyerukan kepada kepala-kepala sekolah, walaupun mungkin sekolah-sekolah lain tidak melaporkan, tapi kami khawatir bahwa pola yang sama terjadi. Jadi kami berkontak. Lama-lama karena jumlahnya begitu banyak, kami sudah tidak mungkin lagi untuk berkontak satu persatu. Akhirnya kita putuskan untuk membuat surat resmi. Yang kedua adalah kami minta kepada Kemdikbud untuk membuat panduan bagaimana belajar jarak jauh. Karena KPI memandang kalau ini kondisi terus memburuk, maka mau tidak mau pembelajaran di rumah itu akan diperpanjang. Ketika akan diperpanjang, berarti dengan kondisi yang seperti itu, ya harus ada perbaikan. Kami berharap seperti itu. Ya ini kalau kita lihat, tadi kan banyak sekali kemudian beban yang harus ditanggung oleh anak-anak ini, Bu Retno, ketika mereka harus belajar dari rumah. Nah, menurut Bu Retno, apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk membuat anaknya ini tetap rileks dan juga tidak terbebani, tidak stres seperti itu, Bu Retno? Yang pertama, untuk anak-anak yang SD ya. Kami meminta para orang tua yang kemudian melaporkan juga untuk berkomunikasi dengan guru. Kalau gurunya juga tetap, kan kalau SD guru wali kelas ya, jadi itu dia guru kelas. Kalau memang gurunya tanda petik tidak menghiraukan apa yang disampaikan para orang tua, kami berharap disampaikan kepada kepala sekolah. Tapi kalau kepala sekolahnya juga mendukung apa yang dilakukan oleh guru, maka tentu dalam hal ini KPA akan berkontak dengan dinas pendidikan. Jadi kami juga berharap mereka menyelesaikan dulu ya untuk berdialog dulu dengan pihak sekolah. Nah, tetapi beberapa memang katanya sekolahnya sudah bercoba mendialog tapi sulit. Kalau seperti itu, kami biasanya menelpon. Karena kalau minta kontak kepala sekolah, kemudian juga kami sampaikan kepada dinas pendidikan setempat. Dan dinas pendidikan saya kasih juga kontaknya kepala sekolah. Artinya pengawasan kan berada di dinas pendidikan. Ya ini banyak juga anak-anak SD kan sebenarnya kalau mereka dibikin aja yang ringan-ringan. Kayak misalnya ya, apa salahnya sih satu hari, satu mata pelajaran dengan dua soal saja. Yang penting kan keteraturan anak dijaga. Memang penting bahwa keteraturan anak itu dalam belajar penting dijaga. Karena model ketertiban semacam itu memang tidak bisa anak itu dibiarkan misalnya dalam 14 hari atau mungkin diperpanjang nanti. Itu tidak melakukan apa-apa. Betul ya, tidak belajar, tidak membuka buku. Namun kan sebenarnya itu bisa lah ya, diatur bagaimana caranya berpikirlah bahwa yang ngasih tugas bukan cuma dia gitu. Kalau SMP dan SMA kan bidang studi ya, jangan berpikir itu hanya dia gitu. Itu yang penting ya, guru-guru semoga memahami ini semua gitu. Terima kasih Ibu Retno, Liz Tiarti, Komisioner KPAI, Bidang Pendidikan. Semoga ini orang tua dan juga pihak sekolah ikut mendengar ya. Betul, amin ya. Terima kasih Ibu Retno.